Baik, sebelumnya saya buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat siang semuanya Jadi pada kesempatan Zoom kita hari ini ya Seperti apa yang sudah saya pahamkan sebelumnya Bahasanya untuk Zoom kita gunakan untuk sesi diskusi ya Diskusi dari materi video yang sudah saya share Di hari minggu lalu ya Oh tetap minggu ini tetapi sesuai dengan jadwalnya Jadi untuk yang sesi Zoom ini Saya hanya tinggal ingin melihat kalian Atau mendengarkan kalian Bagaimana penangkapan kalian ya Terkait materi yang sudah saya berikan Saya sudah share video ya Melalui link yang sudah saya upload di Youtube Dimana judulnya adalah Sistem peredaran darah ya Kita tahu bahwasannya Sistem peredaran darah pada manusia itu Sifatnya kompleks Oleh karena itu Dibagi menjadi dua sesi ya Untuk sesi minggu ini Itu materinya berkenaan dengan komponen darah ya Kemudian minggu besok Kita akan membahas terkait organ jantung dan pembuluh darah Setelah itu kita akan mengadakan ujian tengah semester ya Seperti apa yang sudah disiarkan di grup ya Kemudian untuk anatomi fisiologi manusia Karena dosennya ada dua ya Saya dengan Bu Isna Jadi nanti kita gantian Saya hanya sampai UTS saja Jadi nanti soal sepenuhnya dari saya Karena materi yang disampaikan dari saya saja Kemudian nanti setelah UTS Itu silakan si pennya menghubungi Bu Isna Untuk melanjutkan bab berikutnya Ya sampai puas gitu Kalau mengenai jadwal terkait Zoom Sampaikan saja ke beliau Bahwasannya sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Bu Rizky Karena waktu itu kan Untuk agama Islam Itu kan minta sepenuhnya Zoom ya Dan bilangnya kan ke bagian akademik Jadi akhirnya dialokasikan di hari Jumat gitu Oleh karena itu saya minta Ada perubahan jadwal Dari jam setengah dua sampai jam setengah tiga Baik langsung saja ya Jadi kita akan membahas Berkenaan dengan materi sistem peredaran darah pada Indonesia ya Jadi seperti biasa Saya sangat berharap kalian Terutama nih yang belum-belum pernah Ngomong atau menyampaikan pendapat Itu saya persilahkan ya Karena kalau untuk dari saya Ini dua terakhir pertemuan Karena setelahnya nanti Itu sudah Bu Isna Artinya penilaian dari saya Itu tinggal dua minggu lagi Kalau misalkan kalian mengharapkan nilai dari saya ya Dari segi keaktifan gitu Oke Untuk sistem peredaran darah ya Sebagai pengantar Tadi saya sudah menyampaikan bahwasannya Sistem peredaran darah pada manusia itu Bisa dilihat dari fungsinya ya Fungsinya yang betul-betul sangat penting ya Kalau mungkin kalian dulu waktu di sekolah Itu ketika guru biologinya Atau guru IPA-nya itu bilang Kalau darah manusia itu Fungsinya untuk mengedarkan oksigen Misalkan ya Atau mengedarkan sari-sari makanan Nah untuk tahap Perguruan tinggi Seperti kalian ya Didik tiga bukan anak sekolah lagi Tentu jawabannya tidak sesimpel itu Yang seperti diurekan di SMA atau SMK Kenapa bisa mengantarkan oksigen Ada apa dengan darah Darah punya apa Nah itulah cara Menganalisanya Jadi tidak lagi Cuma sekedar bilang Mengedarkan oksigen Dari seluruh tubuh Misalkan dari paru-paru ke seluruh tubuh Tidak hanya cukup itu Jadi kita harus tahu Bahwasannya Darah itu memiliki karakteristik Yang itu membuat darah Memiliki kemampuan Untuk mengikat oksigen Kemudian Berkenaan dengan komponen darah Komponen darah Sebagaimana sudah saya jelaskan Kalau kalian melihat Ketika tidak sengaja Tangan kita terluka Itu pasti yang keluar adalah Darah yang berwarna merah Tidak sedikit ya Yang tidak Atau belum tahu Bahwasannya berpikirnya Oh itu adalah eritrosit Bahwasannya eritrosit Itu adalah sel darah merah Jadi pikirnya Darah itu Sel darah merah itu Padahal Tidaklah demikian Jadi ada komponen Yang namanya komponen Itu berarti Terdiri dari bagian-bagian lain Yang itu tidak sama Tidak sama bentuknya Tidak sama karakteristiknya Dan tidak sama fungsinya Nah saya pengen Coba dari kalian Ada yang menyampaikan Terkait komponen Dari darah itu Apa saja sih Yo Siapa yang mau Silahkan Oke Jin menjawab Ibu Sebentar Saya lihat Dari yang Resen ya Tapi sepertinya Resen ini Yang sudah Sering banget nih ya Kayak Risma Rumi Ulan Ria Ernita Ini sudah pernah Nadia Apalagi Sering Salsa Yuk yang lain Yang belum pernah Coba saya pengen Oke Saya minta Sinta Mana Sinta Coba Sinta Di oncam Kan dulu Sebentar Untuk menjawab Mana Sinta Lagi di tempat Kerja Bu Oh Lagi di tempat Kerja Oke Silahkan Komponen Darah ya Bu Komponen Darah itu Ada dua Yaitu Sel-sel darah Sama Plasma Darah Sel darah itu Terdiri dari Sel darah Merah Atau Eritrosit Sel darah Putih Atau Leukosit Dan Keping Darah Atau Trombosit Oke Dari sekian Komponen darah Tadi Yang disebutkan Sinta Ini masih Kesinta Karena pertanyaannya Masih simple Saya tambahin lagi Sinta Sudah disebutkan Bahwasannya Komponen darah itu Ada disebut sebagai Plasma darah Kemudian Sel-selnya Ada sel darah Merah Ada sel darah Putih Ada Trombosit Kalau Dilihat dari Komposisinya Yang paling Banyak Itu yang Mana Dan Kalau Dilihat dari Karakterisasinya Yang berwarna Apa Yang berwarna Kuning Oke Berapa persen Ininya Komposisinya 55% Oke Yang paling Sedikit Yang mana Sedikit Putih Hanya Sel darah Putih Saja Trombosit Dan Trombosit Trombosit Oke Ya Terima kasih Sinta Baik Ya itu ya Jadi Bawasannya Kita tahu Bahwa komponen Darah itu Tidak hanya Eritrosit saja Tapi ada Yang namanya Plasma darah Sebetulnya Plasma darah Dengan Eritrosit itu Hampir Imbang ya Kalau Plasma darah Itu sebesar 55% Yang itu Ada di bagian Atas ya Ketika dilakukan Pengendapan Atau Presipitasi Jadi Kalau Dilihat dari Masa jenisnya Berarti Plasma darah Itu yang Paling ringan Begitu Karena Letaknya Yang paling Atas Sedangkan Yang paling Berat Yaitu Sel darah Merah Karena Posisinya Ada di Bagian Dasar Atau Bawah Dari Hasil Pengendapan Tersebut Dan Itu Komposisinya Adalah 45% Kalau Untuk Plasma darah Dan Sel darah Merah Itu bisa Terlihat Dari Sigi Warna Karena Memiliki Siri Khas Nah Yang Sulit Itu Adalah Sel Darah Putih Dan Trombosit Pertama Karena Memang Lapisannya Tipis Kurang Dari 1% Saja Dan Warnanya Tidak Sejelas Seperti Warna Pada Plasma Dan Sel Darah Merah Oke Saya Lanjutkan Lagi Saya Pengen Di antara Kalian Siapa Yang Mau Menjelaskan Terkait Plasma Darah Apa Si Yang Anda Ketahui Tentang Plasma Darah Siapa Yang Mau Menjelaskan Disini Silahkan Raise Hand Oke Nah Ini Yang Sudah Sudah Semua Ini Mana Ini Yang Belum Ini Ayo Yang Mana Yang Belum Silahkan Saya Saya Hitung Sampai Lima Kalau Tidak Ada Saya Serahkan Yang Sudah Sudah Ya Satu Dua Tiga Oke Ada Ayu Suryani Ini Saya Lupa Tapi Mungkin Belum Ya Ayu Suryani Silahkan Ayu Mana Ayu Oke Bisa Off-camp Sebentar Ayu Oh Izin Off-camp Ya Bu Kenapa Sinyal Lagi Di tempat Kerja Bu Oke Ya Silahkan Silahkan Jawab Plasma Darah Adalah Komponen Darah Berbentuk Cairan Berwarna Kuning Yang Menjadi Medium Sel-sel Darah Dimana Sel-sel Darah Ditutup Oke Ada Lagi Mungkin Dari Segi Fungsinya Fungsinya Sel-sel Fungsinya Plasma Darah Itu Yang Pertama Mengangkut Limbah Yang Kedua Menjaga Keseimbangan Cairan Tubuh Yang Ketiga Membantu Proses Pembekuan Darah Yang Keempat Menjaga Suhu Tubuh Yang Kelima Membantu Melawan Infeksi Dan Menjaga Keseimbangan Asam Dan Basah Oke Oke Cukup Ayu Suryani Oke Satu Orang Lagi Untuk Menjelaskan Yang Sama Terkait Plasma Darah Disini Sudah Ada Zahra 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 Silahkan Zahra Iya Bu Lagi di tempat kerja Zahra Iya Bu Tempat kerja Oke Silahkan Plasma Darah Adalah Komponen Terbanyak Dari Darah Malaysia Yaitu Sekitar 55% Dari Seluruh Kolume Darah Lalu Fungsinya Fungsinya Seperti Membuang Limbah Menjaga Suhu Tubuh Menjaga Keseimbangan Cairan Tubuh Membantu Proses Pembekuan Darah Membantu Melawan Infeksi Menjaga Kinerja Sarak Dan Otot Bu Oke Sebetulnya Sama ya Tadi ya Apa yang Dijelaskan Oleh Sinta Tadi Tapi Saya Sedikit Agak Bingung Ya Dengan Kalimat Membuang Limbah Itu Itu Mungkin Kalau Bahasanya Untuk Tubuh Manusia Namanya Bukan Limbah Kalau Limbah Itu Kan Berkenaan Jat Sisa Dari Industri Kemudian Dari Lab Yang Itu Dibuang Sampah Kalau kita Bahasanya Bukan Limbah Tetapi Sisa-sisa Metabolisme Nah Itu Lebih Lebih Manusiawi Artinya Memang Kita Ini Beda Jadi Tidak Menggunakan Istilah Limbah Oke Secara Garis Besarnya Apa yang Disampaikan Sinta Dan Disampaikan Sapa tadi Satu yang Terakhir Zahra 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 Itu Sudah Betul Bahwasannya Plasma Darah Itu Memang Memiliki Peran Yang Sangat Penting Yang Mana Kalau Dilihat Dari Fungsinya Memang Tidak Hanya Plasma Darah Karena Tetap Dibantu Sel-sel Darah Merah Yang Lain Sel-sel Darah Putih Atau Tromposit Berkenaan Dengan Keseimbangan Elektrolit Dalam Tubuh Kita Untuk Menjaga PH Kemudian Sebagai Proses Pembekuan Darah Dalam Hal Kondisi Ketika Darah Kita Pecah Atau Terjadi Luka Ini Memang Penting Sekali Darah Kita Memiliki Kemampuan Tersebut Kenapa Kalau Kita Terluka Ini Sulit Sekali Kalau Kita Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Proses Pembekuan Darah Yang Ketiga Adalah Sebagai Antibody Antibody Yang Mana Kita Tahu Antibody Memang Tidak Hanya Dihasilkan Di Plasma Darah Jadi Kalau Kalian Pernah Menyimak Berita Atau Mungkin Berkenaan Dengan Webinar Terkait COVID Jadi Kemarin Kemarin Digalakkan Donor Plasma Convalensen Yang Memang Itu Diambil Dari Plasma Darah Orang Yang Sudah Terinfeksi COVID Tapi Sudah Sembuh Tapi Dengan Beberapa Persyaratan Karena Memang Plasma Darah Itu Juga Berkenaan Dengan Antibody Bagi Mereka Yang Sudah Terinfeksi COVID Itu Di Dalam Tubuhnya Antibody Sudah Terbentuk Artinya Memang Antibody Itu Ketika Didonorkan Ke Mereka Yang Sedang Menderita COVID Itu Diharapkan Bisa Membantu Ibaratnya Kayak Perang Dibantu Oleh Bala Tentara Dari Luar Jadi Pasukannya Lebih Banyak Itu Logikanya Seperti Itu Nah Plasma Darah Itu Sendiri Memang Dia Sifatnya Kompleks Meskipun Nanti Secara Spesifiknya Untuk Antibody Itu Ada Sendiri Yang Mengurus Untuk Produksinya Bagaimana Mekanisme Melawan Dari Mikroorganisme Yang Masuk Dalam Tubuh Kita Karena Pada Prinsipnya Antibody Itu Tidak Akan Terbentuk Kalau Kita Belum Terinfeksi Jadi Tubuh Kita Itu Akan Mengenali Terlebih Dahulu Baru Akan Menghasilkan Antibody Tapi Permasalahannya Adalah Apakah Kita Harus Terinfeksi Dulu Baru Punya Antibody Kalau Memang Itu Bisa Itu Hal Yang Memang Normal Tetapi Masalahnya Adalah Kita Selamat Atau Tidak Kita Sembuh Atau Tidak Nah Makanya Dengan Kasus Covid Ini Kita Memang Harus Ada Antibody Yang Sengaja Sengaja Diciptakan Dalam tubuh Kita Dengan Rangsangan Yang Dibuat Dibuat Ini Maksudnya Adalah Yang Tidak Aslinya Yaitu Vaksin Vaksin Itu Kan Bagian Dari Virus Entah Itu Dalam Untuk mRNA Atau Virus Utuh Yang Dimasukkan Dalam Tubuh Manusia Yang Tentunya Sudah Dilakukan Rekayasa Genetik Yang Sudah Diotak Genetik Sehingga Tidak Bisa Menginfeksi Sehingga Ketika Tubuh Kita Ter Infeksi Tubuh Antibode Dalam Tubuh Kita Sudah Bisa Merespon Padahal Itu Boongan Logikanya Seperti Itu Ada Beberapa Orang Yang Ketika Habis Vaksin Ada Yang Gemah Atau Ada Yang Merasakan Sakit Itu Respon Respon Tubuh Kita Terhadap Zat Yang Dimasukkan Dalam Tubuh Itu Artinya Hal Yang Normal Berarti Antibode Kita Sedang Dibentuk Itu Prinsipnya Kemarin Banyak Mencari Donor Plasma Mereka Yang Sudah Pernah Terinfeksi Covid Tapi Ternyata Itu pun Masih Banyak Yang Belum Mau Tertanya Dari Berbagai Faktor Karena Sebetulnya Banyak Di antara Kita Ini Untuk Sekedar Donor Saja Itu Masih Takut Padahal Di luaran Sana Banyak Yang Mengharapkan Darah Kita Sebetulnya Donor Sifatnya Sukarela Kita Datang Sendiri Tanpa Adanya Imbing Imbal Tapi Kalau Jatuhnya Kita Minta Bantuan Secara Khusus Apalagi Kalau Sampai Sembuh Kita Punya Beban Beban Utang Kepada Orang Tersebut Sehingga Kita Tidak Kalau Tidak Bisa Membalasnya Dengan Dikasih Apa Kita Tidak Tenang Itu Tidak Bagus Jadi Memang Yang Namanya Donor Itu Harus Dari Hati Kita Tetapi Bukan Berarti Itu Kan Hak Saya Untuk Ngasih Donor Atau Tidak Berarti Terus Menjadi Alasan Kita Bisalah Melirik Kanan Kiri Banyak Orang Yang Membutuhkan Hati Kita Tidak Tergerak Kita Tidak Bisa Memberikan Materi Untuk Sodakoh Atau Amal Zariah Tapi Baling Tidak Kita Bisa Memberikan Apa Yang Kita Miliki Salah Satunya Adalah Darah Tapi Tentunya Ini Semua Dengan Setetan Kondisi Kita Baik Kondisi Kita Sehat Jadi Nanti Tetap Ada Pemeriksaan Pemeriksaan Layak Atau Tidak Darah Kita Didonorkan Dengan Begitu Kita Jadi Tau Kita Kondisinya Sehat Atau Tidak Gratis Selagi Oke Lanjut Terkait Darah Beberapa Pentingnya Darah Untuk Tubuh Kita Oleh Karena Itu Kalau Sampai Ada Kasus Kita Kehilangan Darah Atau Sampai Pendarahan Darah Yang Banyak Keluar Kalau Tidak Ada Segera Pertolongan Untuk Donor Itu Bisa Mengancam Jiwa Oke Saya Lanjutkan Untuk Berikutnya Siapa Di Antara Kalian Yang Mau Memaparkan Terkait Sel Darah Merah Ya Dipersilahkan Ini Untuk Yang Sudah Resen Bertahan Aja Dulu Ya Kalian Kan Sebelumnya Sudah Pernah Tapi Nanti Kalau Seandainya Yang Saya Berikan Kesempatan Yang Belum Pernah Nggak Ada Juga Berarti Kalian Yang Menjawab Ya Artinya Dapat Poin Tambahan Oke Disini Sudah Ada Aurel Mana Aurel Ya Bu Ya Silahkan Aurel Sel Darah Merah Ya Bu Boleh Fungsinya Bu Oke Silahkan Sel Darah Merah Keseluruh Tubuh Ya Membawa HBO2 Dari paru-paru Menuju jaringan Lain Sudah Bu Sudah Itu aja Yang Lain Nggak Ada Cukup Aurel Oke Ya Satu Mahasiswa Lagi deh Yang Bisa Menjelaskan Terkait Eritrosit Disini Saya Pilih Diana Diana Lydia Mana Diana Ya Bu Ya Ini Kayaknya Udah Pernah Juga Ini ya Diana Saya Salah Panggil Ternyata Yaudah Diana Lanjut Nggak Bapak Darah Merah Atau Sering Disebut Eritrosit Itu Dia Berbentuk Cakram Bicon Bicon Calf Yang Tidak Berinti Dia Berbentuk Cekung Pada Kedua Sisinya Dia Memiliki Pigment Merah Yang Membawa Oksigen Dalam Sel Darah Adalah Hemoglobin Terus Untuk Fungsi Fungsinya Tadi Membawa HB O2 Dari Paru-paru Menuju Jaringan Lain Terus Mengedarkan Sari-sari Makanan Ke Seluruh Tubuh Terus Untuk Jumlah Eritrosit Sendiri Itu Normal Pada Pria Dewasa Itu Berkisar Antara 4,3 Sampai 5,6 Juta MCL Atau Mikroliter Sedangkan Pada Wanita Itu Berkisaran Antara 3,9 Sampai 5,1 Juta MCL Atau Mikroliter Terus Sel-sel Eritrosit Itu Dibentuk Bisum-sum Tulang Berakang Atau Yang Sering Disebut Eritrop Eritropoesis Oke Ya Oke Ya Dari Teman Kalian Tadi Sudah Menjelaskan Berkenaan Dengan Eritrosit Jadi Kita Tahu Bahwasannya Eritrosit Itu Disebut Sel Darah Merah Itu Sebagai Kalau Kalian Masih Ingat Dulu Sebagai Mengedarkan Oksigen Kenapa Memilih Kemampuan Itu Karena Di Dalam Darah Itu Ada Yang Disebut Sebagai Hemoglobin Hemoglobin Itu Adalah Pikmen Yang Membuat Sel Darah Berwarna Merah Jadi Kenapa Darah Kita Itu Seolah-olah Didominasi Sama Sel Darah Merah Karena Memang Kuat Pikmen Bukan Berarti Hanya Sekedar Pikmen Saja Itu Sebagai Pengikat Karena Sifatnya Reaktif Terhadap Oksigen Oleh Karena Itu Ketika Dalam Perjalanannya Dia Bertemu Dengan Oksigen Apalagi Di Wilayah Paru-paru Itu Akan Segera Diikat Dengan Pengikatan Itu Otomatis Akan Terbentuk HB Oksigen Atau HB O2 Itu Maksudnya Hemoglobin Oksigen Yang Akan Diedarkan Keseluruh Bagian Tubuh Tapi Dalam Kondisi Tertentu Oksigen Ini Kalah Kalah Reaktifnya Kalau Ada Karbon Monoksida Nah Ini Yang Menjadi Masalah Karbon Monoksida Itu Paling Banyak Diperoleh Dari Polusi Udara Salah Satunya Itu Dari Asap Rokok Jadi Kalau Seandainya Kalian Berada Di Lingkungan Rokok Lebih baik Menghindar Karena Rokok Pasif Itu Akan Lebih Berisiko Karena Mereka Tidak Merokok Tetapi Menghisap Atau Karbon Monoksidanya Masuk Dalam Tubuh Kita Tanpa Kita Sadari Akhirnya Memisahkan Memisahkan Antara Hemoglobin Dan Oksigen Yang Harusnya Hemoglobin Berikatan Dengan Oksigen Tetapi Gara Ada Karbon Monoksida Maka Akan Diikat Dan Akhirnya Karbon Monoksida Yang Mengedar Keseluruh Bagian Tubuh Nah Itulah Resikonya Sebagai Perokok Pasif Karena Kalau Perokok Aktif Ada Tidak Coba Menghisap Pasepnya Habis Merokok Dhisap Pasepnya Tidak Otomatis Dikeluarkan Dikeluarkan Itu Bertebangan Kemana Ada Anak Anak Ada Ibu Hamil Ini Berisiko Tinggi Jadi Kalau Ada Keluarga Kalian Yang Prokok Kalau Memang Betul Sudah Tidak Mau Kita Mengingatkan Karena Kita Sayang Terhadap Orang Tersebut Kalau Emang Sudah Tidak Mau Kita Memikirkan Diri Kita Sendiri Aja Silahkan Merokok Tapi Jangan Ada Orang Di Silahkan Merokok Tapi Di Luar Atau Punya Ruangan Sendiri Jadi Asap Masuknya Ke Orang Yang Merokok Ini penting Sekali Untuk Diedukasi Kemudian Oleh karena Itu Sangat penting Sekali Keberadaan Eritrosid Karena Adanya HB Yang Menjalankan Fungsinya Untuk Mengikat Oksigen Dan Mengidarkan Kesuluh Jaringan Tubuh Tidak Hanya Oksigen Karena Otomatis Kita Ada Residu Ketika Adanya Pertukaran Oksigen Itu Akan Ada Atau Akan Menghasilkan CO2 CO2 Itu Dikeluarkan Itu Oksigen Darah Juga Yang Akan Mengeluarkan Di Dalam Tubuh Oke Saya Lanjut Lagi Sekarang Siapa Yang Akan Menjelaskan Terkait Eritrosid Leokosit Atau Sel Darah Putih Oke 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 Disini Ada Sudah Saya Pengen Jeliana Mana Jeliana Iya Bu Ini Oke Gak Bisa On Camp Bisa Bu Bisa Oke Silahkan Nah Kan Biar Teman-temannya Juga Tau Ini Loh Jeliana Ya Silahkan Jeliana Apa Yang Mau Dipaparkan Terkait Leokosit Atau Sel Darah Putih Sel Darah Putih Diproduksi Oleh Sumsum Tulang Dan Diadarkan Keseluruh Tubuh Melalui Aliran Darah Leokosit Merupakan Bagian Penting Dari Sistem Kekebalan Tubuh Yang Berfungsi Untuk Menghasilkan Antibodi Yang Dapat Melawan Virus Jamur Bakteri Dan Parasit Penyebab Penyakit Yang Masuk Dalam Tubuh Terus Karakteristiknya Yang pertama Tidak Bewarna Memiliki Inti Dapat Bergerak Secara Amoboid Dan Dapat Menembus Dinding Kapiler Atau Diapedesis Dapat Diberakan Menjadi Leokosit Granulosit Dan Agranulosit Yang Granulosit Itu Ber Granula Dan Dibentuk Di Kelenjar Reticulo Endotelium Di Sumsum Tulang Terus Yang Agranulosit Tidak Bernaglula Dan Dibentuk Di Kelejar Limpa Oke Cukup Sudah Sudah lengkap Tadi Jawabannya Yang Berkenaan Dengan Leokosit Oke Disini Saya Akan Melanjutkan Lagi Terkait Sel Darah Putih Bagi Sekalian Yang Mau Atau Bisa Menjawab Dipersilakan Salah Satu Yang Disebutkan Oleh Jeliana Tadi Bahwasannya Sel Darah Putih Itu Mampu Untuk Menghasilkan Antibodi Coba Deh Di antara Kalian Ada Yang Bisa Menjelaskan Mekanismenya Seperti Apa Ketika Kita Terinfeksi Kemudian Kok Bisa Tubuh Kita Menghasilkan Antibodi Disini Saya Akan Meminta Yang Menjawab Adalah Oke Saya Lihat Dulu Ya Sindy Sindy Sida Putar Mana Sindy Silahkan Sindy Aku Bisa Dulu Bisa Putih Putih Gitu Bu Oke Ini Kira-kira Sinyalnya Stabil Nggak Nanti Sudah Diulang Ulang Nggak Kedengar Juga Suara Saya Barusan Kedengar Oke Saya Ulang Kali Lagi Tadi Saya Disebutkan Oleh Jeliana Bahwa Saya Sel Darah Putih Itu Mampu Untuk Menghasilkan Antibodi Atau Sebagai Sistem Imunitas Yang Saya Tanyakan Bagaimana Mekanismenya Kok tubuh Kita Bisa Menghasilkan Antibodi Untuk Pertahanan Sistem Imun Terdengar Sindi Oke Sepertinya Oke Mau Dilanjut Atau Mau Dialihkan Ke Yang Lain Lanjut Oke Silahkan Mudah Tunggu 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 Terima kasih. Kalau kelamaan, saya minta pada Putri Fadilah. Mana Putri? Ya, Bu. Silakan, Putri. Sebisanya saja, tidak apa-apa. Bentar ya, Bu. Tadi pertanyaannya itu, apa sih, kenapa untuk pertahanan tubuh ya, Bu? Ya, maksudnya yang saya tanyakan itu, bagaimana tubuh kita itu bisa menghasilkan antibody? Tadi di awal saya sudah sedikit nyinggung ya, yang berkenaan vaksin tadi itu, yaitu sebetulnya gambaran, gitu ya. Gambaran bagaimana antibody kita itu bisa dipicu atau bisa diproduksi. Bingung. Oh, bingung. Oke. Jadi lanjut dulu ya, siapa tahu saya bisa menemukan di mahasiswa lain. Oke, saya ingin mendengar jawaban dari Salsa. Mana Salsa? Salsa Bila, Amelia. Ya, Bu. Karena adanya sekolah sel, protein, jaringan, dan organ itu sumber-sumber sumber sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Sistem ini dari banyak sistem ini. Kalau dari sel hingga organ. Kedengaran nggak, Bu, suaranya? Iya, kedengaran. Saya pasti dihasilkan atau disimpan pada berbagai tempat di antaranya yaitu sumus, limpo, dan sum-sum tulang. Di mana organ-organ ini dikenal sebagai organ limpoin. Geda, Bu. Oke. Satu lagi deh, satu lagi. Saya ingin mendengar dari Husnul Khotimah. Maaf, Bu, sinyalnya nggak susah, jadi nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Pembentukan antibody di dalam tubuh tadi ya, Bu, pertanyaannya ya, Bu. Proses pembentukan antibody di dalam tubuh, pertama, antibody itu sendiri adalah suatu protein yang terbentuk dari hasil respon terhadap antigen yang masuk terhadap tubuh. Adanya antigen yang masuk terhadap tubuh, maka tubuh akan mengalami, merasa bahwa ada suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingganya sistem kekebalan tubuh membentuk antibody. Ikatan molekul antibody sedemikian rupa sehingga hanya antibody yang timbul sebagai respon terhadap suatu antigen spesifik yang cocok pada permukaan antigen dengan sekaligus bereaksi. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, jawabannya sudah bisa mewakili ya, bahwasannya saya tadi sudah menyebutkan di awal, kalau antibody itu sebetulnya bentuk dari respon tubuh kita terhadap serangan. Ya, anggaplah tubuh kita itu tidak bisa mengira itu sebetulnya serangan apa ya, karena masih mengira-ngira juga. Tapi yang jelas, tubuh kita itu meresponnya tidak baik gitu ya, kan. Kita punya kemampuan untuk sistem homostasis ya, menyeimbangkan begitu. Jadi, ada tekanan dari luar, tubuh kita akan merespon begitu ya. Nah, antibody itu sebagai salah satu bentuk yang dimunculkan untuk melawan, yang dianggap jet asing itu tadi. Dia tidak perdua apakah itu betul-betul jet asing yang memang berbahaya, atau memang jet asing yang tidak berbahaya, tetapi serupa atau menyerupai yang berbahaya, misalnya vaksin ya. Jadi, vaksin itu kan sebetulnya tidak berbahaya, itu tubuh kita nggak tahu, itu kalau berbahaya itu nggak tahu gitu ya. Yang jelas ketika dimasuk dalam tubuh kita, responnya itu adalah jet asing. Nah, itu akan memicu yang namanya sel B. Nah, sel B ini kan yang dipaparkan tadi ya, sel B ini termasuk ke dalam bentuk dari leukosid ya, yang tidak bergranula. Nah, itu kan bagiannya di situ, kenapa sel leukosid itu bisa sebagai pertahanan sistem imun, dan bisa menghasilkan antibody, karena di situ posisinya. Ada yang namanya sel B, sel B itu adalah salah satu bentuk sel yang dimiliki, atau bentuk bagian yang dimiliki oleh leukosid, yang itu karakteristiknya tidak bergranula. Tadi kan ada yang bergranula, ada yang tidak bergranula. Yang itu bisa untuk memproduksi antibody, antigen yang masuk dalam tubuh kita, itu akan direspon dengan cepat ya, sehingga si sel B ini akan segera memproduksi antibody. Lalu akan dibantu oleh sel T. Sel T ini sebagai, apa namanya, dia memiliki kemampuan untuk memfagosid, memfagosid itu kayak memakan, mencerna, menghancurkan, yang dianggap asing itu tadi. Makanya, dengan adanya antibody ini, akhirnya bisa menghancurkan semua jet-jet yang dianggap asing tadi dalam tubuh kita, sehingga kita bisa terbebas dari serangan-serangan itu. Tapi yang menjadi masalah tadi, yang saya utarakan di awal, kalau memang kita mau punya antibody, menunggu kita diserang dulu, ya kalau tubuh kita pas, kondisinya bagus, kita menang. Tetapi kalau pas, kondisinya kita tidak bagus, ini pertaruhan. Apalagi kalau itu adalah sejenis virus yang berbahaya banget, misalkan seperti COVID atau Corona. Nah, ini akan menjadi PR tersendiri. Bagaimana caranya dalam tubuh kita? Paling tidak sudah ada antibody. Antibody untuk itu tanpa kita terinfeksi dengan virus yang benerannya itu tadi. Ya itu beneran sih, tetapi sudah direkayasa. Direkayasa itu maksudnya sudah dilemahkan. Setelah kita masuk dalam tubuh kita itu tidak bisa menginfeksi dia. Tidak bisa mereplikasi dalam tubuh kita. Karena virus itu kan sifatnya dia mengambil alih fungsi. Mengambil alih fungsi dari inangnya, biar dia yang mengendalikan. Nah, kalau vaksin yang dimasukkan dalam tubuh kita, itu virusnya yang sudah dilemahkan tadi, itu tidak memiliki kemampuan itu. Jadi, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena tidak akan ada replikasi yang banyak dalam tubuh kita. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah terhadap orang-orang yang memiliki sistem imun yang minim. Nah, itu perlu dipertimbangkan, perlu dikonsulkan, boleh atau tidak. Tapi kalau sekarang, kayak lansia, kemudian mereka-mereka yang punya penyakit kormobit, itu selama ada konsultasi langsung dengan dokter, itu sudah ada beberapa yang bisa vaksin. Artinya, tidak menghalangi selama semua diutarakan di awal. Nah, kita belum-belum sudah iya-iya-iya, tapi ternyata kita termasuk dalam syarat yang tidak memungkinkan. Akhirnya, kolaps. Akhirnya, kita sakit. Atau mungkin, meninggal. Ada kasus seperti itu. Akhirnya, banyak orang yang menyalahkan. Menyalahkan kalau vaksin ini tidak benar. Vaksin itu justru malah menyuntikkan penyakit dalam tubuh kita. Jadi, itulah mindset yang harus diubah bahwasannya vaksin. Itu tidak ada sejarahnya yang mengatakan vaksin itu berbahaya. Berbahaya dalam kondisi tertentu. Itu tadi, karena tergantung tubuh kita. Karena pada dasarnya, vaksin itu adalah bagian dari virus, atau virus yang utuh itu tadi, yang dimasukkan dalam tubuh kita. Tentunya, dengan bahan-bahan penambahan itu tadi, yang akhirnya terbentuklah si vaksin tadi. Sehingga bisa memicu atau memacu antibody dalam tubuh kita. Yang itu melalui sel B dan sel T tadi. Jadi, konsepnya harus diluruskan. Itu ya, berkenaan dengan sel darah putih. Nah, sekarang kita berbicara mengenai trombosit. Nah, satu lagi nih, trombosit. Siapa yang mau? Oke, di sini sudah ada Tria. Tria Angelita. Silahkan, Tria. Maaf, Bu. Tapi tidak bisa on cam ya, Bu. Oke, silahkan. Jadi, trombosit atau keping darah itu memiliki fungsi sebagai proses pembekuan darah ketika terjadi lupa. Lalu, menghasilkan protein dalam darah untuk membuat benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Yaitu, memperbuat sumbatan penutup buka. Lalu, keping darah itu memiliki karakteristik. Yaitu, disebut juga platelet yang berbentuk caklam kecil dengan diameter 1 sampai dengan 3 mikrometer. Lalu, memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, dan berukuran lebih kecil dari eritrosit maupun leukosid. Dan juga mudah pecah bila tercentuh oleh benda kasar. Oke, ya, penjelasannya sudah lengkap ya tadi. Memang betul yang dikatakan oleh bahwasannya trombosit atau keping darah itu juga tidak kalah penting ya, yang itu merupakan komponen dari darah kita. Kalau misal kalian pernah atau ada saudara ya, yang menderita atau sakit demam berdarah, itu kan yang biasanya jadi acuan itu kan trombosit ya. Trombositnya sudah naik atau belum gitu ya. Kalau belum naik, itu belum diizinkan. pulang, itu biasanya. Tetapi memang perlu ditelak lagi. Memang betul demam berdarah itu yang menjadi salah satu diagnosanya itu adalah trombosit ya. Trombositnya itu dia menurun. Tapi bukan berarti semua orang yang ketika melakukan pemeriksaan laboratorium yang itu menyatakan trombositnya rendah, itu pasti disebabkan oleh virus dengue, itu belum tentu. Karena ada beberapa memang penyakit-penyakit yang bisa memicu trombositnya turun. Sebetulnya untuk semua sel-sel darah kita yang kita miliki itu tidak hanya kasus ketika turun saja ya. Ada juga yang ketika jumlahnya malah berlebihan. Karena yang jelas pada prinsipnya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik ya. Sel darah merah ya, itu memang bagus banget nih fungsi dalam tubuh kita. Mengakut oksigen ke seluruh bagian tubuh. Tapi kalau misalkan berlebih, apakah itu bagus? Ya tentu tidak. Deokosit juga begitu. Sebagai penghasil sistem imun. Tetapi dalam kondisi tertentu, jumlahnya meningkat atau malah banyak. Nah akhirnya juga malah menimbulkan penyakit. Bukan sesuatu yang menguntukkan. Termasuk trombosit. Trombosit ketika jumlahnya berlebihan dan lebih batas, ya itu berarti juga mengalami kelahiran. Trombosit erat kaitannya dengan proses pembekuan darah. Jadi kalau misal terjadi luka ya, entah itu luka yang terbuka maupun luka di dalam tubuh kita yang itu bisa menimbulkan pendarahan, itu kalau tubuh kita tidak memiliki kemampuan untuk membekukan darah secara otomatis, maka itu akan menimbulkan masalah baru. Ini terutama bagi mereka yang memiliki kelainan genetik yang darahnya sukar meneku. Ada yang tahu? Itu apa namanya? Hemophilia. Hemophilia. Hemophilia itu penyakit genetik yang diturunkan. Itu juga bisa dilihat dari galur keturunan dari atas-atasnya itu ya, kemungkinan-kemungkinannya. Ini penting sekali dipahami. Begitu ya, masing-masing dari sel-sel darah kita itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi tidak dipukul rata semuanya, sel darah merah semua itu sudah. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih ada 15 menit yang tersisa. Semoga yang lain-lainnya yang belum pernah bersuara di sini. Tidak disuruh nyanyi kok ya, jadi disuruh menjawab saja secara singkat. Dan saya tidak pernah menilai, kalau pun tahu memang betul, saya berikan tambahan nilai. Tetapi kalau memang kurang tepat, jangan khawatir, keaktifannya sudah dapat nilai. Artinya bagi kalian yang sudah menjawab, itu sudah dapat nilai keaktifan. Tapi kalau kalian yang menjawab dan benar, berarti dapat poin sendiri. Jadi jangan terkecil hati bagi kalian yang menjawab, tapi salah. Karena itu juga bukan menjadi penilaian saya, karena keberanian untuk kalian menjawab, itu sudah menjadi poin penting dalam keaktifan. Karena kalau tidak begini, saya tidak bisa mengenal kalian, karena kan kita tidak tetap buka secara langsung. Artinya tidak berada di kelas. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang berkenaan dengan... Lainan ya. Saya ingin kalian ada yang menjelaskan. Apa sih perbedaan antara anemia dengan anemia sel sabit? Apa perbedaan antara anemia dengan anemia sel sabit? Di sini saya ingin... Siapa ya? Marina. Loh, kaget marinanya. Silakan, Marina. Isi menjawab, Bu. Perbedaan anemia dengan anemia sel sabit, kan, Bu? Kalau anemia sendiri itu merupakan penyakit ketika jumlah sel darah merah melebihi, lebih rendah dari kadar normal. Sedangkan anemia sel sabit merupakan penyakit genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal. Begitu, Bu. Oke. Baik, itu dari Marina. Coba satu lagi ya. Ayo, yang lain. Mana ini? Banyak loh. Di bawah ada Wanda, ada Sindi, ada Septia, ada Satu lagi nih, Ratna Dui, ada Putri Tia, Tria, ada Mirda, ini nama-nama yang sering, nama-nama yang belum sering saya sebut ini ya. Ayo. Oke. Di sini ada Dewi Ayu. Silakan, Dewi Ayu. Bu, saya jawab langsung bisa. Iya, Bu, ya. Jadi, anemia sama anemia sel sabit ya, Bu, ya. Anemia itu kan kekurangan sel darah merah ya, Bu. Jadi, dia tuh lebih banyak sel darah putihnya. Sedangkan kalau anemia sel sabit itu, dia tuh kayak kelainan dari genetiknya, Bu. Jadi, dia tuh nyalurin ke seluruh tubuhnya tuh ada gangguan. Begitu, Bu. Oke. Ya, oke. Dewi Ayu, ya. Ini yang memang perlu ditahui secara bersama ya, bahwasannya apa yang sudah saya sebutkan di awal, sesuatu yang kurang, sesuatu yang berlebih itu tidak baik ya. Contohnya seperti sel eritrosit atau sel darah merah, itu ketika kurang dari batas normalnya, itu tentu akan mengganggu, ya, fungsi dari darah itu sendiri, ya, dan tidak akan maksimal. Ada anemia, ada anemia sel sabit, ya. Secara prinsip bedanya adalah, kalau anemia itu memang dari kadar sel darah merahnya, memang jumlahnya kurang dari normalnya. Tetapi, dari segi bentuknya, karakteristiknya itu normal, gitu. Ya, jadi tidak ada perubahan bentuknya. Nah, utuh, seperti, apa namanya, cekung bikon kaf, gitu ya. Tetapi, kalau untuk yang anemia sel sabit, ya, pertama, itu adalah jenis penyakit yang bisa diturunkan secara genetik, ya, yang ditandai dengan bentuk, apa namanya, darahnya itu tidak normal, seperti sabit, ya, bulan sabit, seperti itu. Nah, itu tentunya ketika bentuk yang tidak normal itu akan menghambat, ya, pengikatan oksigen oleh hemoglobin itu sendiri, ya. Dan ini karena adanya mutasi genetik, ya, yang kehilangan protein tertentu yang ada di dalam darah. Nah, kalau kalian masih ingat, coba saya share screen dulu, ya, untuk genetiknya yang anemia sel sabit. Oke. Meskipun kalian tidak ada materi genetika, ya, tapi harus belajar, biar tahu, gitu, ya, bahwasannya ada beberapa kelainan yang itu bisa diturunkan, gitu, ya. Jadi, ini adalah gambaran, ya, gambaran terjadinya anemia sel sabit, ya, berdasarkan oleh orang tua, ya. Kalau yang pertama, ada seorang ibu yang menerita anemia sel sabit, gitu, ya, terus dia menikah dengan seorang ayah atau laki-laki yang dia sifatnya adalah karier. Nah, kariernya artinya apa? Di dalam tubuhnya, itu dia memiliki gen yang bisa untuk anemia sel sabit, tetapi yang bersangkutan tidak sakit, gitu, ya. Tapi berpeluang untuk diturunkan ke anaknya ketika dia bertemu dengan pasangan yang sama-sama karier atau memiliki penyakit anemia sel sabit, gitu. Ini sebagai gambaran saja, karena biasanya kalau bagi mereka yang anemia sel sabit, itu untuk kehidupannya aja sulit, ya. Artinya butuh pertolongan yang ekstra, gitu, ya, dari segi medis, gitu. Nah, kalau misalkan kondisi ini ada yang terjadi seperti ini, ya, nah, anaknya kita lihat yang separuh-separuh seperti ini, ini artinya karier, ya. Berarti sebetulnya dia tidak menderita, tetapi dia bisa memberikan atau menurunkan sifatnya kepada anaknya nanti kalau dia menikah dengan yang mungkin sama sifatnya atau yang menikah yang memang menderita anemia sel sabit. Sehingga kemungkinannya itu 50%, itu karier, ya, 50% anemia sel sabit, gitu. Nah, kalau misal dua-duanya yang menderita anemia sel sabit, gimana? Ya, berarti 100% anemia sel sabit, ya. Terus kalau yang ini, ini bisa dikatakan satunya normal, ya, ibunya normal, nih, ya, tidak ada penderita dan juga tidak karier, ya. Nah, ini ayahnya karier. Ternyata tidak ada yang menderita, tetapi dia membawa, ya, membawa sifat dari ayahnya ini. Jadi 50% normal, 50% karier. Bagaimana kalau kedua-duanya adalah karier? Artinya pembawa semua. Ini normal, nih, ya. Artinya bagi mereka yang tidak cek kesehatan tidak tahu kalau dalam tubuhnya itu ada gen anemia sel sabit. Tapi secara fisik dan secara ininya dia normal. Tapi dia membawa gen itu, gitu, ya. Sehingga anaknya yang normal kemungkinan itu hanya 25%. Jadi kalau ada empat, itu hanya satu yang berpeluang, gitu. Sedangkan untuk yang karier ada dua, sedangkan yang menderita satu. Nah, ini adalah contoh, ya. Contoh sifat dari keturunan yang bisa terjadi. Makanya memang penting sekali, ya. Terutama bagi kalian yang belum menikah, mengecek kesehatan sebelum menikah. Kenapa? Karena ini akan menentukan keberhasilan kehidupan yang akan datang, gitu, ya. Karena kita tidak tahu namanya penyakit-penyakit kinetik, seperti itu. Bu, kalau seandainya ketahuan berarti tidak jadi, dong. Nah, itu beda lagi ceritanya, ya. Artinya dengan kita sudah tahu di awal, itu kita akan lebih cepat untuk konsultasi ke dokter apa yang harus dilakukan. Ini sama halnya juga dengan penentuan golongan darah, ya. Golongan darah untuk yang resus terutama. Karena resus pun diturunkan, ya. Kenapa sekarang itu untuk golongan darah tidak hanya ABU saja, atau AB, ya. Tapi juga harus ada keterangan resus, gitu. Karena resus ini sangat menentukan anak yang nantinya akan dikandung. Kalau resusnya, kalau ayah sebetulnya tidak penting, ya, dalam hal ini menentukan. Menentukan maksudnya apa? Kan janin itu kan yang mengandung ibu, ya. Dalam hal ini memang dalam satu tubuh ibu. Kalau misalkan janin beda dengan ayah, itu tidak terlalu masalah, ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika resus janin beda dengan resus janin ibu. Itu yang masalah. Kan dalam satu tubuh, gitu ya. Kenapa? Karena otomatis antibody ibu itu akan mengenali, akan mengenali resus dari, atau darah dari anaknya itu tadi itu sebagai musuh. Apa yang akan dilakukan oleh antibody si ibu? Ia akan menghancurkan sel-sel dari janin itu tadi, gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya keguguran, ya. Karena resusnya berbeda. Nah, itu penting sekali diketahui. Makanya dilihat tuh KTP-nya. Golongan darahnya sudah ada isinya atau belum, ya. Kalau belum, silahkan cek dulu. Kemudian lengkap dengan resusnya seperti apa. Karena kita bukan berarti mengendoakan yang tidak baik, ya. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau apa, misalkan kita cepat pertolongannya donor darah atau mungkin segera butuh darah itu sudah tahu golongan darahnya apa. Tapi jangan lupa, jangan ngasal juga isinya. Nanti yang penting ada isinya tuh KTP-nya. Saya kasih aja B, misalkan. Tapi ternyata kalian nggak cek. Nah, ketika terjadi apa-apa, orang ngeliatnya, oh iya, ini golongannya sudah B nih. Berarti bisa nih didonorkan golongan darah B. Ternyata kalian bukan. Nah, itu akan berbahaya juga. Itu ya, karena golongan darah juga harus ditentukan kesamaan. Meskipun golongan darah O itu bisa secara universal ke darah-darah yang lain. Tetapi sebisa mungkin diusahakan yang sama. Tidak hanya sama golongan darahnya, tetapi harus sama resusnya. Biar apa? Biar tidak terjadi koagulasi dalam tubuh kita atau penggumpalan darah dalam tubuh kita. Itu berbahaya banget. Oke. Sekiranya itu ya yang dapat disampaikan untuk sesi Zoom kali ini. Bisa kita lanjutkan untuk minggu depan terakhir ya. Bertemu dengan saya di Anatomi Fisiologi Manusia. Dan semoga kalian persiapan UTS-nya itu bisa lebih baik ya. sehingga tidak ada beban gitu ya. Karena kalau sebisa mungkin materi-materi yang bisa dipelajari sendiri, bahkan bisa kalian apa, tidak perlu pusing yang kayak rumus-rumus atau apa, itu dikejar. Bukan berarti oh berarti tidak penting ya bu yang rumus-rumus. Ya itu jauh lebih penting. Dalam hal ini maksudnya adalah yang berpeluang besar untuk kalian bisa. Itu ya. Itu dikejar. Kenapa? karena prinsipnya IPK, indeks prestasi ya, indeks prestasi itu sangat menentukan gitu ya. Apalagi kami di sini sangat mengutamakan ya, mengutamakan kualitas gitu ya. Artinya sebelum lulus dari sini, sebelum keluar dari sini, semuanya, semua mahasiswa yang di sini itu IPK-nya minimal tiga. Jadi, tidak ada yang di bawah tiga. Itu sebuah tiket ya. karena kita tidak tahu ke depannya persaingan akan ketat ya. Atau mungkin merasa sudah ayem gitu ya. Saya mah tidak target bu, mau dapat nilai berapa saja saya mah terserah, yang penting saya dapat ijazah, atau saya sekarang sudah ada kerjaan. Itu pikiran sempit ya. Karena kita tidak tahu kesempatan kita seperti apa ke depan, peluang kita seperti apa ke depan. yang namanya pekerjaan itu ibaratnya kayak rejeki. Artinya, kalau memang bukan rejeki kita, mau bagaimana lagi? Artinya, kita harus pindah dari situ. Apapun yang terjadi. Oleh karena itu, apapun yang kemungkinan-kemungkinan itu terjadi, kita harus siap. Dimanapun kita berada, harus siap. Makanya, punya tiketnya dulu. Kalau kita tidak punya tiketnya, tiket IPK-nya itu tadi, gimana mau menilai-menilai yang lain? Makanya, di sini saya menargetkan untuk anatomi fisiologi manusia harus dapat A. Paling tidak bisa meng-cover nilai-nilai yang sekiranya betul-betul kalian itu tidak bisa dapat A. Karena tentu di antara kalian ada yang sulit untuk materi yang berkenaan dengan hitung-hitungan. Misalnya, bu, kayaknya kalau yang kimia-kimia itu saya ini kayaknya dapat B aja sudah senang banget loh, Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang saya saja sudah syukur-syukuran, Bu, lulus saja syukur. Nah, artinya untuk menutupi itu semua kalian kan harus punya utang. Harus melunasi utang itu. Utang itu dilunasi dari apa? Dari nilai-nilai dari mata kuliah lain yang bisa meng-cover nilai itu secara keseluruhannya itu sebut sebagai IPK. Kalau kalian pengen dapat nilai IPK 3 berarti usahakan semua mata kuliah itu harus dapat B semua. enggak usah A, B semua. Bisa tidak? Semua apapun itu dari awal sampai akhir itu harus B semua. Itu minimal tidak. Tapi kalau kalian enggak yakin ada beberapa mata kuliah yang memang harus dapat C. Berarti kan mau enggak mau harus memperoleh nilai A untuk mata kuliah yang lain. Bisa untuk meng-cover. Selama ada C itu menyusahkan. karena C itu membuat nilai runtuh. Yang harusnya 3 ini 2, sekian gara-gara ada C. Kecuali kalau semuanya A ada 1 yang nilai C. Itu masih ketolong. Masih nilainya di atas 3. Tapi kalau semuanya B ada 1 C yaudah enggak jadi B enggak jadi 3. Tapi 2, sekian. 2,9 9 itu enggak ada istilah 3. Itu enggak ada. Ketika kita menginputkan IPK 2,9 yaitu C kan nyaris artinya itu sangat miris kalau seandainya kalian tidak berjuang untuk itu. Besar harapan saya bagi kalian komunikasi itu penting silahkan antara teman kalian silahkan berkomunikasi dengan hal-hal yang baik itu tidak masalah. Jadi enggak perlu takut enggak perlu khawatir selama itu disampaikan dengan cara yang baik. Dan oh ya saya mengingatkan juga bagaimana cara kalian untuk berkomunikasi dengan dosen ya. Ini sekaligus saya merangkap ke bagian kemahasiswaan ya. Karena TKDM sudah selesai tuh dosen untuk anvismanya sudah selesai. Nah sekarang saya cuma ingin bilang di bidang kemahasiswaan itu betul-betul berharap kalian itu bisa memiliki sikap dan attitude oh sama ya sikap sama attitude sama. Jadi yang baik ya. terhadap dosen. Kita disini tidak ingin diagungkan banget atau kalau kalian ketemu kamu sampai nunduk-nunduk enggak. Ketemu biasa aja ya. Pagi ibu, siang ibu. Tapi bagaimana kita berkomunikasi itu sangat menentukan nilai attitude-nya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua biasakan membaca terlebih dahulu instruksinya sebelum bertanya. Karena itu penting sekali kalau kalian itu bertanya tanpa membaca instruksi. Waduh, udah kelihatan banget literasi kalian rendah. Tapi kalau sudah bertanya ada hal-hal yang belum paham boleh bertanya. Tapi dengan catatan menjelaskan terlebih dahulu. Bu, tadi saya sudah baca ini tapi ada yang belum paham. boleh. Tapi kalau seandainya kalian belum baca tiba-tiba tanya. Waduh, ini berarti menandakan kalian gak perhatian. Apa yang sudah diinstruksikan. Begitu. Jadi besar sih harapan kami terhadap kalian meskipun kalian semua berada di lingkungan yang berbeda-beda bahkan latar belakang yang berbeda-beda harapannya masih bisa memiliki kebersamaan ya. Kebersamaan yang bisa saling membangun saling mengingatkan karena tentunya kalau untuk D3 ini kan sifatnya harus bersama-sama tuh. Bersama-sama maksudnya apa? Kalau masuk bareng ya keluar bareng. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kan kalau D3 ini sifatnya paket. Jadi kalau sudah saatnya tugas akhir ya tugas akhir semua. Jadi penting komunikasi antar mahasiswa yang tentunya dalam hal positif. gitu ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pesan-pesannya. Semoga dapat diterima. Yang jelas pesan saya itu sifatnya universal ya. Artinya tidak menghakimi siapapun diantara kalian. Tapi sifatnya umum dan untuk kedepannya supaya jauh lebih baik. Toh saya juga belum pernah ketemu satu-satu dengan kalian. Dan belum pernah ketemu di sesi praktikum juga belum pernah ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya mungkin diantara kalian ada yang senior gitu ya. Senior usia misalkan ya. Tapi yang jelas di sini kami berusaha menganggap kalian itu dalam mahasiswa bukan berarti tidak menghormati atau apa ya. Karena tentunya kita harus sama-sama saling menghormati. Jadi kalau memang kita belum ketemu atau apa memang kita belum bisa mengenal satu sama lain. Oleh karena itu jangan sungkan kalau ketemu ya silahkan apa yang mau ditanyakan silahkan apa yang mau disampaikan tapi dengan catatan harus dengan cara yang baik. Oke itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Yurubillah Alamin Semoga apa yang kita diskusikan tadi itu bisa kalian ambil hikmahnya tentunya apa yang sudah saya sampaikan itu bisa tertanam di pikiran kalian sehingga nanti ketika UAS UTS itu udah ngalir gitu aja isinya gak perlu mikir karena emang sudah tertanam kuat harapannya seperti itu semoga sukses dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih semuanya saya tutup ya